Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Pembangsiripno Untuk belajar bersama berbagai ilmu Sederhana semoga bermanfaat Ini kita akan Belajar bersama lagi Untuk pertemuan yang keempat Pertemuan yang pertama adalah Login dan ubah profil Yang kedua E-Kinerja SKP Tahunan Yang ketiga E-Kinerja SKP Bulanan Dan yang keempat inilah Kita akan belajar bersama-sama Cara mengisi E-Kinerja SKP Harian Marilah sebelum kita belajar bersama Mengisi SKP Harian Kita awali kegiatan Kali ini dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baik Bapak Ibu Guru semuanya Langsung aja kita buka Google Chrome kita Kita ketik BKD Plura SKP BKD Plura Seperti biasa Kita untuk login Username nya adalah menggunakan NIP Password nya adalah BKD Kecil BKD Plura Kecil Kita login Langkah berikutnya adalah Dash Masuk ke aplikasi Dash Nah ini Sebelum kita Mengisi SKP Harian Ini saya jelaskan Bahwa apabila kita sudah mengisi Di SKP Baik tahunan, bulanan, harian Maka disini ada grafik Di dashboard ini Grafik Grafik ini Rata-rata kinerja bulanan Tahun 2001 Ini ada Ada penilaiannya Kalau masih 0 Berarti buruk Terus kemudian 50 ini Baik cukup Baik Kemudian Baik sekali Ini penilaiannya Maka disini juga Tampil Grafiknya pula Jadi kita Kinerja kita itu Sudah terlihat Di dashboardnya Oh kinerjanya Seperti ini Sudah kelihatan Ini tampilannya Baiklah Kita tidak bahas Ke dashboard ini Kita akan Masuk ke Pengisian SKP Harian Sebelum masuk Ke SKP Harian Sebagai acuannya Adalah Ke SKP Bulanan SKP Bulanan Sebagai tolak ukurnya Kita mengacu Pada SKP Tahunan Jadi Secara Garis SKP Tahunan Dirinci Hanya SKP Tahunan Hanya global Kemudian Dirinci Di SKP Bulanan Nanti SKP Bulanan Dirinci Kembali Di SKP Harian Begitu Urutannya Karena Kemarin Di Video Satu Dua Tiga Sudah Sekarang Di video Keempat Pengisian SKP Harian Baiklah Sebelum Kita mulai Kita tengok Kembali Di dashboard Ada branda Dan SKP Karena kita Ingin Mengisi SKP Kita Ingatkan Dulu SKP Kita Di Tahunan Target Dan Realisasi Tahunan Januari Sampai Desember Sudah Ada Targetnya Kita Isi Ada 8 Target Yang Akan Kita Kerjakan Dalam Satu Tahun Kemudian Kita Tengok Di SKP Bulanan Target Dan Realisasi Bulanan Setiap Bulannya Kita Ambil Sampel Di Bulan Januari Sampel Di Bulan Januari Sampel Ada Tiga Yang Ingin Kita Laksanakan Target Di Bulan Januari Hanya Tiga Yaitu Merancang Dan Melaksanakan Pembelajaran Menjadi Pengawas Penilaian Evaluasi Proses Dan Hasil Pembelajaran Dan Menjadi Pengurus Organisasi Prosesi Profesi PGRI Hanya Tiga Di Bulan Januari Maka Target Kita Di Tahunan Dan Bulanan Yang Dini Di Januari Akan Kita Laporkan Di Harian Maka Kita Cari Disini Laporan Harian Kerja Ini Nanti Tugas Kita Mari Bersama Kita Klik Laporan Harian Kinerja SKP Jadi SKP Harian Berada Di Laporan Harian Kinerja Kemudian Kita Cari Laporan Harian Kinerja SKP Kita Klik Masih Kosong Berarti Kita Belum Ada Program Apa Belum Ada Kegiatan Apa Maka Untuk Mengisi Kegiatan Harian Kita Input 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 Dari Sebelah Sini Input Laporan Harian Kinerja SKP Input Kita Klik Polan Polan Aja Input Kita Klik Oh Maaf Sebelumnya Kembali Saya Ingatkan Untuk Mengimput Disini Kita Pastikan Dulu Bulannya Kita Ingin Mengimput Bulan Apa Rencananya Tadi Adalah Bulan Januari Maka Kita Cari Januari Maaf Ini Ya Jadi Setelah Tabel ini Kosong Kita Akan Mengimput Bulan Januari Kita Cari Januari Seandainya Ingin Mengimput Bulan May Kita Ganti May Dan Seterusnya Ini Sebagai Sample Contoh Kita Input Bulan Januari Sudah Kalau Disini Sudah Januari Periode Tanggalnya Dibiarkan Kosong Kemudian Kita Akan Mengimput Hasil Laporan Kinerja SKP Nah Setelah Muncul Ini Bulannya Tanggal Kita Rubah Ke Januari 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 Masuk Pertama Tanggal 11 Ya Tanggal 11 Oh maaf Bukan Tanggal 11 Tanggal 18 Ya Masuk Pertama Tanggal 18 Prosesnya Kosongi Kegiatannya Dikosongi Dulu Kuantitasnya Satu Satuan Kuantitasnya Adalah Laporan 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 Kegiatan Nah Disini Ada Jam Kita Sekolah Sesuai Jam Jam Masuk Misalnya Jam Tujuh Jam Tujuh Seperempat Misalnya 15 Ulangnya Jam 12 30 Misalnya Ini Sebagai Contoh Aja Untuk Dokumen Pendukung Biarkan Kosong Klasifikasi SKP Bulanan Sudah Ada Kita Tinggal Milih Ya Ini SKP Tahunannya Ini Sudah Masuk Maka Kita Simpan Oke Berhasil Berhasil Nah Disini Sudah Muncul Tanggal 18 Januari Merencanakan Jam Laksana Membelajaran Merevaluasi Ini Laporan Hasil Kegiatannya Jam Belajarnya Seperti Ini Proses Nah Disini Ada Kegiatan Harian Yang Belum Terisi Maka Ini Kita Isi Kita Edit Nah Kegiatan Apa Yang Ingin Kita Kerjakan Pada Awal Pembelajaran Itu Misalnya Sebagai contoh Kegiatan Heran SKB Membuat Jatwal Pembelajaran Sesuai Kadi Misalnya Seperti Itu Oke Ya Sudah Tertulis Disini Jadi Di awal Kegiatannya Membuat Seperti Ini Bisa Lagi Nanti Apalagi Itu Bisa Diurekan Begitu Maaf Kita Edit Kembali Januari Itu Kita Edit Januari Bukan Tanggal 18 Masuknya Kemarin Tanggal 4 Maaf Tanggal 4 Ini Ini Proses Apa Anda Yakin Kegiatan Di Input Oke Membuat Kaldik Lantintah Satu Ini laporannya Laporan Laporan Kegiatan Betul Ini Jamnya Tidak Tidak Seharian Penuh Membuat Setual Maaf Kita Rubah Budget Tidak Misalnya Misalnya Sampai Jam 8 Jam 8 30 30 Terus Dokumen pendukung Ini Kita unggah Apabila ada Misalnya Jadwalnya sudah jadi Kita unggah Misalnya Klasifikasi Bulanannya Ini Masuk Menjadi Merencanakan Pembelajaran Tadi Kalau Sudah Kita Simpan Oke Ya Ini Januari Terus Untuk Yang Kedua Kita Tambah Lagi Input Setelah Jadwal Misalnya Kita Kita Proses Kegiatannya Selain Membuat Jadwal Kita Mempersiapkan Kelas Misalnya Membuat Struktur Misalnya Gitu Satu Ini Adalah Struktur Impala Sampai laporan kita mulai misalnya tadi selesainya jam 8.30 berarti gini jadi jam 8.30 kemudian ini misalnya 2 jam sampai jam 9 jam 10 ya sampai jam 10.30 jam 10.30 kalau jadwalnya organisasinya sudah selesai bisa kita unggah sekalian oh maaf ini tanggalnya salah tanggal kita ubah dulu tanggalnya Januari Januari tanggal 4 masih kalau sudah kini kita unggah struktur organisasinya bentuknya pdf tidak boleh lebih dari 300 KB 300 KB klik kita oke ya misalnya seperti itu kemudian ingin menambah lagi ada kegiatan lagi misalnya dalam tahun awal Januari ini misalnya ada lagi misalnya kita proses maaf tanggalnya sering lupa kita ubah dulu ke Januari tanggalnya masih telap tanggal 4 kegiatannya setelah membuat organisasi membuat jadwal kemudian kita mencoba perkenalan misalnya gitu saling memperkenalkan diri perkenalnya dengan apa karena kita sebagai teman lama sudah kita perkenalnya dengan materi pelajarannya yaitu tentang pelajaran yang akan diampu misalnya kita tulis biar kenal kita bagi buku pelajarannya quantitasnya satu ini buku mulainya misalnya sampai selesai pulang misalnya tadi selesai jam 10.30 karena awal berarti kita 10.45 misalnya kemudian sampai pulang 12 11 11 30 bisa ya gitu ya kita simpan oke ini baru hari pertama tanggal 4 gitu kita kita coba untuk hari pertama ini hanya 3 kegiatan terus kita mencoba lagi untuk hari berikutnya misalnya sudah masuk hari ke misalnya sejak tanggal 5 misalnya tanggal 5 kita sudah mulai pelajaran misalnya kegiatan pertamanya adalah misalnya mempelajari tema 6 partitahnya 1 ini 10 4 jam kita belajar tema 6 ini harus sesuai jadwal misalnya kalau 1 hari 1 hari pas tanggal 5 itu misalnya jadwal kita itu tematik dan matematika berarti matematikanya misalnya 2 tematiknya misalnya berarti karena 7 berarti 4 berarti kita jam pakai jam biar cepat kita ketik aja jam pelajaran kita mulai jam 7 15 karena sampai tematik 1 hari kan 7 jam kalau matematikanya 3 berarti sampai 4 berarti 7 sampai 10 30 misalnya gitu kemudian kita oke simpan oke ya ini untuk hari berikutnya tambah lagi tanggalnya kita ubah julie agustus julie januari ya ini januari tanggal 5 proses oke ya pelajaran yang matematika misalnya mempelajari bulan bulan jam pelajaran mulainya 0-30 berarti jam 11 0-0 sampai 12 30 ya berhasil di update demikian uriannya dalam membuat pengisian SKP harian berarti kita urutkan setiap hari kegiatannya apa kita tulis seperti ini ada yang laporan kegiatan laporan buku jam pelajaran dan sebagainya gitu demikian yang bisa saya ajak untuk mempelajari cara pengisian E kinerja SKP harian jadi uriannya dalam 1 bulan kita urikan per hari per tanggal kegiatannya mulai dari awal sampai akhir kegiatan di sekolah itu tertulis semuanya di SKP harian demikian cara input laporan harian kinerja SKP untuk SKP tahun 2021 terima kasih semoga dapat bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh